Maka kami tegaskan, IMD berdiri bukan untuk makar, tapi untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Jagad dunia maya kembali dihebohkan dengan kehadiran video seorang ASN yang mengaku sebagai utusan dari King of the King. Dalam video berdurasi 14 menit, ASN tersebut mengaku telah ditunjuk sebagai ketua omong IMD atau Indonesia Mercus Suar Dunia. Menurutnya, IMD adalah lembaga keuangan kerajaan King of the King, yang mengklaim memiliki kekayaan puluhan ribu triliun rupiah dan mampu melunasi seluruh hutang Indonesia. Video tersebut juga menjelaskan kerajaan King of the King menduduki dua lembaga keuangan tertinggi di dunia, yaitu Union Bank Switzerland, UBS, dan Indonesia Mercus Suar Dunia. Saya yang tahu, justru bahasa King of the King ini saya baru tahu hari ini, karena sebelumnya dari yang bersangkutan yang aku ketemu IMD. IMD itu kan di bawah Sunda Empire itu? Kalau menurut Persi dia, Sunda Empire itu di bawah dia ya. Kemunculan King of the King bermula dari temuan spanduk yang terpasang pada sejumlah titik di kota Tangerang. Dalam spanduk tersebut dinyatakan, akan datang King of the King, yaitu Doni Pedro, yang akan melunasi seluruh hutang negara dengan melibatkan perkumpulan Indonesia Mercus Suar Dunia. Hingga kini, kepolisian Resor Metro Tangerang Kota masih menyelidiki kemunculan spanduk King of the King dengan memeriksa sejumlah tokoh yang tercantum pada spanduk. Salah satunya adalah Prapto, yang mengaku sebagai perwakilan kota Tangerang. Namun tidak banyak informasi yang didapat, karena keluarga Prapto memilih menutup diri pasca terungkapnya King of the King. Polisi masih mendalami dan mengumpulkan bukti-bukti untuk memenuhi unsur pidana, sehingga tidak menutup kemungkinan akan memeriksa pimpinan King of the King, Doni Pedro. Tim Liputan CNN Indonesia